Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Mamut, saya ingin tanya dulu pendapat dari Kang Dede sambil menunggu tersambungnya dengan narasumber yang lain, yaitu Ibu Ros Diana, ibu dari salah satu korban juga. Kang Dede, ketika mendengar adanya kewajiban dari pihak sekolah, kegiatan perpisahan plus wisuda, sebetulnya dalam aturan kemedikbud atau aturan dinas pendidikan setempat, adakah yang sifatnya wajib seperti ini perpisahan wisuda dilakukan di luar kota dan bersifat wajib? Nggak ada, nggak ada ya. Jadi ini kan sama seperti kalau ada yang mengatakan wisuda itu mulai dari TK saja sudah harus pakai toga dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya ritual budaya yang biasa dilakukan di sekolah, tapi tidak ada korelasinya dengan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau yang namanya wisuda, ya wisuda saja bisa dilakukan di sekolah. Kalau yang namanya studi tour ini yang kita masih cukup perdebatkan, output untuk pendidikan itu konteksnya apa? Kalau karya wisata, kita harus berbicara jelas. Target karya wisata itu adalah kepada daerah tujuan yang memang disitu bisa melakukan project based sosial ataupun juga melakukan pedalaman materi dan sebagainya. Kalau yang terjadi saat ini yang kebanyakan beredar, itu lebih kayak jalan-jalan malah. Seperti kayak liburan. Sering yang saya dengar itu misalnya dari satu sekolah di Jakarta, study tournya harus ke Bali. Dan tentu akhirnya karena berbagai faktor harus pembiayaan dan lain-lain, komite sekolah digerakkan, lalu kemudian juga pembiayaan dibebankan kepada orang tua, yang mungkin kadang-kadang memberatkan. Masalahnya adalah dalam kondisi yang wajib tadi. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan. Secara aturan juga tidak disebutkan wajib ya, Kang Deddy? Menurut saya tidak pernah melihat ada permendikbud khusus tentang study tour ataupun wisuda. Wisuda sih pasti, di setiap sekolah ada. Tapi wisuda yang sambil study tour itu menurut saya tidak pernah ada itu, seperti itu. Ini biasanya kerjaan sekolah saja, inisiatif dari sekolah untuk melakukan seperti ini? Ya, boleh dikatakan ini kayak budaya yang sudah lama, bahkan mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun terjadi. Namun belum ada aturan main yang jelas. Jadi akhirnya persepsi tiap-tiap sekolah itu beda-beda. Sering kali saya mendengar ada yang melakukan study tour itu benar-benar ya tur ke museum, ke kebun binatang, ke tempat-tempat yang berkaitan dengan historical atau dunia pendidikan gitu ya. Bukan ke zona wisata. Beda kalau ini adalah SMK pariwisata, maka study tournya ke zona wisata. Nah ini kan korelasinya adalah tergantung dia SMK-nya bagian apa. Kalau misalnya SMK-nya adalah tata boga misalnya. Ya study tournya bukan ke zona wisata, tetapi ke misalnya daerah penghasil makanan tertentu dan yang lain-lain. Menurut saya kembali lagi, ini korelasinya adalah apakah untuk pendidikan atau hanya untuk jalan-jalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.